Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan dan beraklakul karimah. Baik, kita lanjutkan materi perkulian hari ini. Saya mencoba membahas sedikit teknis. Dalam perkulian kali ini nanti ada sesi diskusi ya. Mungkin kita coba presentasi satu gagasan ataupun juga satu narasi yang diberikan oleh mahasiswa. Satu persatu saja. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan ini sekaligus sebagai quiz nantinya. Dan beberapa tugas tambahan lainnya. Kita harapkan nanti dari hasil gagasan ini Anda menuliskan satu esai yang bagus ya. Satu esai atau juga artikel yang lebih akademik. Itu sebagai nanti bahan UTS adik-adik sekalian. Baik, kita lanjut. Hari ini tema kita tentang rantai pasok ya. Rantai pasok, marketing, marketing farmer fair bagian yang diterima oleh petani. Ini berapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Anda bisa nanti cari ya. Di online shop atau juga di... Ada berapa ini udah agak lama ya. Ada yang barunya. Coba Anda... Ya lama, ini baru. Ini juga relatif baru ya. Ini sangat teori. Tapi ini bagaimana kita membangun perspektif dalam permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi teori itu menuntun kita untuk berpikir lebih sistematis dalam waya kita sebagai problem solver. Sebagai pemecah masalah. Daya kreatif itu didorong dari literasi kita yang kuat ya. Coba nanti carikan referensi. Baik, sekilas ya. Farmer share itu apa? Kita tahu farmer itu kan petani. Share itu bagian. Setiap dia menghasilkan atau hasil panen dia itu berapa yang bagian yang dia terima dari hasil transaksi. Dan itulah yang menjadi manfaat benefit yang diperoleh oleh petani nantinya setelah dikurangi berapa biaya-biaya yang ada. Nah ini konsep ini kan harus kita pahami. Tentu dalam upaya menciptakan petani yang sejahtera adalah farmer share-nya tinggi dan stabil. Ada dua kata kan. Bukan hanya tinggi, bukan hanya banyak, tapi stabil. Nah ini perlu pemahaman konseptual yang kuat tentang ini. Dan ini berkait dengan yang lain nanti. Bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa tinggi. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan. Tentu inilah literasi seperti ini mendorong kita berpikir melahirkan satu gagasan. Dari gagasan ini tentu inilah yang namanya berpikir kritis, kreatif. Kedua hal itu menghasilkan kita inovasi. Kira-kira inovasi apa ya? Supaya dia stabil dan tinggi. Bagaimana itu dia kan? Ini misalnya produk komediti dari petani itu kan jadi makanan. Kita notifikan dengan food gitu ya. Oh, ini price dari farmer. Sebenarnya di tingkat petani. Kadang saya menggunakan seperti ini untuk foodnya. Ini harga di tingkat petani dibagi dengan harga komoditi barang yang sudah jadi. Bisa dalam bentuk makanan. Itu di tingkat retail. Di antara petani dan jadi dia makanan yang dijual di retail atau di eceran itu. Di tengah-tengahnya itu kan ada industri ya. In the middle. Nah ini kan membangun kita perspektif bagaimana berpikir mendorong petani. Atau juga nelayan. di antara hasil tangkapan nelayan sampai ke retail nanti. Dijual, dikonsumsi, dibeli, dikonsumsi oleh orang. Tapi di tengah itu kan ada yang bisa dimainkan. Ada inovasi. Tentu inovasi dimulai dari daya pikir kritis dan memunculkan kreatif. Kedua halnya bisa diperoleh dengan mendapatkan dengan daya dorong literasi yang kuat. Nah ini teori mendorong kita ke arah-arah yang lebih kritis dan kreatif. Kita coba dipahami perspektif ini kan. Nah pada simple ya. Sangat simple ratio-nya. Tapi ketika kita bahas oh ternyata dimensinya luas. Ini yang kita harapkan dari mahasiswa. Satu yang sederhana. Tapi dia nanti kita bisa melihatkan sesuatu yang berdaya guna tinggi. Daya dorong manfaatnya juga besar. Oke ini rasio seperti ini. Nah kalau di atasnya kita bikin simulasi sedikit ya. Kalau di atasnya tinggi ini apa namanya? penyebut atau pembilang. Pembilang ya. Pembilang, penyebut. Kalau di atasnya tinggi di bawahnya rendah maka rasionya kan jika mengalami kenaikan dia akan naik. Tapi jika ini naik ini juga naik proporsinya sama. Kenaikannya sama. Sama-sama naik 5%. Maka dia tidak berubah. Misalnya harga pertama 10. Yang harga PC-nya 10. Yang harga ini-nya 5. Kemudian naik. Kan? Masing-masing naik. Katakanlah naik 2 kelipat gitu ya. Nah ini naik jadi 10. Ini jadi 20. Kita bagi hasilnya sama kan. Seperti itu. Kemudian kita bikin simulasi satu lagi. Ini mengalami kenaikan. Harga di tingkat mengalami kenaikan. Harga di tingkat retail komunitas yang sudah jadi itu tapi naiknya tidak tertinggi dari harga ini. maka ini akan mendorong rasio farmer share yang diterima oleh petani itu relatif lebih tinggi. Gitu kan. Nah disini juga begitu. Kalau kita balik kenaikan di komoditi ini tinggi. Ini kenaikannya juga naik tapi kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan ini. maka rasio farmer share ini akan sendirian turun. Kita yang mana yang kita harapkan? Yang pertama dia tentu yang menguntungkan adalah pada harga yang yang menguntungkan petani ketika kosnya itu dan dengan revenue yang diperolehnya itu tentu positif. dalam positif dalam arti cukup untuk memproduksi kembali dan cukup untuk konsumsi yang menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambah petani. Maka ini dapat dikatakan satu indikator satu indikasi bahwa petani itu bergerak menuju sejahtera. satu lagi stabil. Kenapa stabil dikatakan? Ada faktor uncertainty atau faktor ketidakpastian. Ketidakpastian ini ada dua yang pertama merugikan yang kedua menguntungkan. Dalam ekonomi ini variable yang sulit dikontrol tapi sekaligus ini menjadi satu hal yang menarik bagaimana ada satu pihak yang diuntungkan ada satu pihak yang dirugikan nantinya. Dan biasanya ini faktor eksternal nanti ya. Situasi pasar global situasi politik ekonomi situasi cuaca yang tidak bisa iklim climate change yang menyebabkan hal-hal ini menjadi detail. Nah kenapa stabil ini perlu? Ada ekspektasi yang diharapkan baik di tingkat petani maupun di tingkat retail maupun industri. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi ketika nelayan melaut nah ekspektasi dia tentu harga hari ini paling tidak tidak turun kalau naik Alhamdulillah gitu kan tetapi ketika ansertenti ini kan tinggi ketika fluktuasinya tinggi ansertentinya tinggi faktor-faktor yang mendorong sehingga tiba-tiba panen ataupun hasil tangkapan terlalu banyak itu mendorong harga turun nah ini tentu akan menjadi masalah bagi di tingkat harga di atas ini kan nah ini yang perlu direduksi jadi dibuat stabil untuk menjaga bagaimana kondisi petani ini bisa harapan petani itu ataupun juga nelayan bisa tercapai jadi yang pasti ketika nelayan itu berangkat yang pasti ketika petani itu memulai produksinya mengeksekusi perencanaan produksinya maka yang sudah pasti keluar itu adalah kosnya biayanya berapa BBM beras segala macam yang dibawa ke laut untuk melaut makanan logistik segala macam kemudian peralatan tangkap itu ada biayanya itu sudah pasti keluar petani juga begitu benih pupu penggarapan lapar penyangan bibit segala macam itu sudah memerlukan bayar tenaga kerja perlu biaya perlu kos itu sudah pasti keluar itu dia maka farmer share ini menjadi salah satu indikator penting nah anda nanti juga misalnya lihat data di statistik harga produsen dan harga konsumen atau harga produsen harga di tingkat produsen itu petani ada di tingkat eceran itu harga harga retail bisa anda hitung sendiri dari waktu ke waktu pasangkan dia kurva sumbu egg itu adalah waktu tahun 2010 sampai 2022 sumbu Y itu adalah tumbuh tegaknya adalah farmer share berapa persentase kelihatan dia naik turun atau tidak oke kita lanjut bisa dipahami ada yang mau ditanyakan oke ini tadi saya sudah singgung tadi ada biaya plus keuntungan nah ini disuruh mark nanti besaran farmer share dipengaruhi nah ini konsep regresi nanti ongkos tenaga kerja pupuk benih biaya transportasi keawetan produk durability kemudian jumlah produk itu mempengaruhi kita bisa tulis seperti ini anda bisa estimasi nanti kalau ada datanya ini bisa ditulis dalam satu artikel oke dia dipengaruhi oleh ini nah semakin tinggi biaya input semakin berkurang share yang diperoleh oleh petani ya kan kemudian juga ada transportasi nah kalau semakin jauh dia semakin besar biayanya ini biaya semua ini kemudian keawetan produk produk-produk pertanian perikanan itu kan menjadi persoalan ini dia daya tahannya harus diukur karena mengurangi harga semakin lama dia semakin turun harganya semakin kualitasnya semakin menurun pertanian ini harus dipertengangkan dengan baik nah ini ya oke nah kini kita lihat bagaimana rantai pasok itu sampai ke ke apa ke retail final product kalau di model input output final goods ya final demand nah kita lihat ini ada petani di sini aktornya ini langsung dia ke konsumen dari petani langsung ke konsumen ini kan ada kan model seperti ini misalnya petani durian contohnya kan petani durian masuk ke kebunnya bayar tiket makan suka hati beli itu kan pulang ada model pemasaran itu kan pola kreatif bagaimana menggapai konsumen nah di dalam produk-produk perikanan mungkin bisa model pancing itu kan pancing di kolam mudi daya ikat dipancing ada sensasi yang dijual bukan hanya produk tapi juga sensasi bagaimana kenikmatan dalam mendapatkan ikan memancing atau memetik buah nah itu kan apa metode-metode marketing yang penting untuk diadopsi bagaimana meningkatkan farmer share tadi itu artinya banyak rantai pasok yang bisa dipangkas kan nah ini juga salah satu model sebenarnya model udah lama cuman kemasannya aja diperbaiki nanti bagaimana ini bisa mencapai pasar ekspor kemudian kita lihat yang berikutnya ada disini ada pengecer nah baru dia ada perantarannya kan nah ini udah agak ada 3 komponen baru sampai dia ke konstruksi akhir banyak ada pedagang besar nanti ada pengecer baru sampai ke konsumen nah ini anda bisa cek datanya di BPS ada harga di tingkat petani ada beberapa komoditi tapi belum semua ya harga cabai harga ikan 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 macam-macam ikan kerapu tuna dan di tingkat ini kenapa informasi ini penting informasi penting ini menyangkut dengan ekspektasi nelayan untuk membudidayakan atau menangkapkan harapan kalau harganya segini kalau saya bisa tangkap sekitar berapa seratus kilo maka saya akan dapat itu kan ekspektasi ekspektasi yang bagus adalah terpelihara ketika harga itu tidak terkrutuasi karena kalau sudah volatilitasnya tinggi risk atau risikonya itu juga akan besar kalau dia naik itu kalau dia turun kan probability kemungkinan itu bisa dua kan ini ada model-model yang bisa menjawab imperfect information perfect information itu model market sudah bisa baca ini asiknya ekonomi sampai ke situ dia bahas ini ada pengecer ada tiga ada empat sini tiga sini dua kita lihat disini lagi disini ada agen kalau kita lihat tetaniaga seperti ini masuk agen dulu baru pengecer baru ke konsumen ini empat komponen juga dari petani agen dia langsung menjual ke konsumen ini model kita bisa mapping seperti ini ini kan logik saja logik realitas lapangan anda bisa cek ini juga menjadi titik persoalan di komoditas karet komoditas karet juga soal seperti ini nah pertanyaannya apakah ini panjang antara petugun karet itu ada masalah di petani dengan agen penjualan atau dengan pengecer nah ini cuma di cek bukti empirisnya kita bisa memetakkan saja tapi harus di cek apa titik persoalannya sampai di konsumen misalnya komoditas karet itu dalam bentuk produk bisa jadi dalam bentuk bahan dalam produk plastik dan lain sebagainya yang digunakan oleh konsumen itu kan bahan dasar tadi ada kualiti ada durabiliti ada bahan yang mudah rusak jadi kualitas penting dalam tatanya antara petani dengan dengan rantai-rantai penjualan seperti ini jadi disinilah ada peran negosiasi yang bagus jadi ada faktor lain kita tambah lagi selain kualitas ada negosiasi kebanyakan negosiasi petani ini lemah bergening posisinya lemah logiknya dimana 3 bulan dia bisa panen setelah panen dia kan harus jual nah ini terkait dengan durabiliti tadi kalau daya tahan produknya itu hanya 3 hari maka di hari kedua atau hari menjelang berakhirnya daya tahan produk itu nah ini harganya sudah cenderung dia turunkan ini yang disebut negosiasi ini harus dibantu ini kan kita berpikir kreatif sekarang bagaimana menemukan kekesan salah satunya kita bisa hadirkan industri jadi ada pembelian dari petani bakal melalui agen nanti kepada industri pasarnya marketnya industri jadi industri ini ada turunan produk berikutnya nah ini dia spirit dari ekonomi berbasis agro berbasis industri ekonomi industri berbasis agro dan marin seperti itu ya oke kita lanjut ya nah itu tadi namanya supply chain ada aktor-aktornya di situ aktor pertama dan aktor terakhir tengah-tengah itu banyak pemainnya kan ada produknya mengalir produk ada informasi ada keuangannya di situ tapi ada faktor-faktor yang intangible yang sifatnya yang terkait dengan negosiasi terkait dengan kualiti yang akhirnya mempengaruhi bagaimana posisi harga komoditas itu nah ini tata niaga ini harus dibenar apakah rentai pasongnya efisien apakah sudah memenuhi farmer share nah ini terkaitnya itu nah kita bisa ukur nanti nah adik-adik bisa teliti nih dari nelayan sampai ke ini berapa farmer share-nya dan apa di dalamnya itu bagaimana negosiasinya bagaimana kualitas produk yang dihasilkan ya kan tentu produk ikan pengawetan kan misalnya ikan dia kan kalau gak diawetkan dia akan turun terus kualitasnya yang harganya yang harganya sebenarnya tinggi sekali tapi bisa turun nah ini kan diluar ekspektasi harapan tadi petani gak boleh seperti ini dan disini bagaimana melahirkan bagaimana harganya stabil apalagi harga salah satunya adalah mendorong ekspor nah ekspor ini kan tidak serta-merta ada penggudangan yang bagus gak bisa dia hari ini kita langsung ekspor dia perlu penggudangan packaging segala macam dan perlu dokumen-dokumen yang bisa mendorong tapi era digitalisasi menjawab ini semua proses-proses administrasi itu bisa cepat tinggal bagaimana proses transportasi gudang dan sampai ke tujuan itu saja ditata ya era digitalisasi ini menjawab itu bagaimana rantai pasok ini menjadi lebih efektif saya kira produk komoditas ini bisa dijawab dengan teknologi salah satunya tata niaga berbasis digital oke ya oke sehingga konsumen dimanapun bisa menikmati apalagi kalau yang namanya kan seperti komunitas ikan tropis bisa dinikmati oleh konsumen di wilayah yang tidak tropis seperti di Eropa Amerika semacam yang butuh nutrisi ataupun juga kandungan-kandungan gizi dari ikan ya kan oke oke kira-kira seperti ini kalau kita gambarkan di kupa mikro makro eh mikro ya oke sebelah kiri ini petani ini 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 markenya petani ini tadi katakanlah kalau rantai pasoknya langsung ke konsumen ini kan diman dari konsumen tapi kalau rantai pasoknya ada pengecer ada apa pengecer tadi atau ada agen ini katakanlah dianggap agen agen atau juga perantara ini petani supply of farmer diman kan di tingkat petani yang perlu diperhatikan berarti kan ini deh harganya lihat harga di kartu retail atau konsumen akhir ini siapa lebih tinggi siapa lebih tinggi harga PF dengan harga PR siapa bisa jawab ini dua pasar kita nampakkan perhatikan ini titik 0 ini jaraknya lebih jauh ini titik 0 ini jaraknya lebih dekat relatif lebih dekat artinya ini walaupun dengan notasi kita tidak terangkan angka di tingkat petani tentu lebih rendah dibandingkan harga retail ini ada biaya transportasi sudah masuk transportasi disini sudah masuk negosiasi dan biaya segala macam kan sehingga harganya relatif lebih tinggi berapa selisihnya sebesar ini dari ini ini supply dari digital konsumen dari pengecer pedagang pengecer ini permintaan akhir ada dua pasarnya pasar itu kan demand and supply kalau di SD itu diajarkan tempat bertemunya pembeli dan penjual tapi ngapain aja setelah bertemu setelah bertemu tentu ada kebutuhan konsumen akan produk yang dijual oleh produsen itu atau pedagang itu clear ya disitu ya oke ada pertanyaan sebelumnya saya lanjut oke saya lanjut ya nah ini sama ini ini ikan ini nelayan ini pengecer atau langsung konsumen masyarakat beli tapi ini saya jelasin ini petani atau ditikkan nelayan ini nelayan ini pengecernya kemudian pengecer bawa lagi dia menjadi supply disini disini dia sebagai demand disini dia sebagai supplier yang sebagai demandnya adalah masyarakat nah itu dengan harga yang lebih tinggi dia jual kan minta seperti ini kita lanjut ya simple berapa marketing margin berarti harga retail tadi dengan harga ditingkat petani kan BTI harga retail selisih dari ini dikubur market margin selisih masyarakat tapi saya itu misalnya harga harga apa harga kentang kalau beli petani itu kan harganya berapa sekarang sekilo tita harga kentang ada belanja nggak 20 ribu wah emar nih hobi masaknya emar kalau yang hobi masak itu cepat dia jual 20 ribu itu langsung kita beli 20 ribu mungkin dibeli di petaninya katakanlah di daratan sana harganya 10 ribu tambah biaya kapal lagi kan angkutan segala macam jadi 20 ribu selisih antara 10 ribu dan 20 ribu itu dikurangi kan 20 ribu kurang 10 ribu harga di tingkat petani kita beli langsung di kebun itu namanya marketing margin demikian hasil tangkapan melayan langsung masyarakat beli atau beli pengecer itu kan udah sampai di pasar ikan tempat pelelangan dibeli oleh masyarakat berbeda selisih antara itu disebut marketing margin anda bisa cek stabil gak kita bisa hitung farmer share walaupun sederhana tetapi ini bisa satu hal yang bermanfaat bagi bagaimana kita memberikan solusi-solusi terhadap petani dan nelayan konsep sederhana ingat saya katakan di awal tadi bagaimana konseptual atau teoretis itu menuntun kita melahirkan gagasan dari proses berpikir kritis reaktifitas kita berkembang lahirlah inovasi ini loh strateginya kan gitu kalau kita bikin karya ilmiah ini loh strateginya ini loh solusinya berikan dalam bentuk policy brief ringkasan kebijakan tawarkan kepada pemerintah tawarkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang bisa meyakinkan lembaga keuangan oh ya kita bantu melayan kita bantu petani karena kita sudah memberikan satu pikiran dengan argumentasi yang akademik logis berbasis bukti data saya coba menonton bagaimana adik-adik ini bisa memberikan satu solusi berbasis akademik temukan masalah masalah ada dimana-mana ada jutaan masalah ambil satu masalah itu selesaikan dengan akademik kan oke berbasis akademik tentu berbasis bukti ini buktinya kan oke salah satu alat pembuktian yang baik adalah data melalui uji statistik itu kan kalian belajar kan kita belajar semua di serata satu ini hipotesis nol hipotesis satu diterima hipotesis satu kalau diterima berarti begini rekomendasi kebijakannya ini loh ternyata farmasian ini dipengaruhi oleh kualitas oleh karena itu rekomendasi kebijakannya adalah diterima H1 kan kualitasnya mempengaruhi farmer share maka untuk menjaga stabilitas atau meningkatkan nilai farmer share maka jaga stabilitas perbaiki kualitas dengan membangun storage misalnya penggudangan misalnya untuk produk ikan cool storage jadi kan kualitasnya relatif terjaga bisa sampai beberapa minggu bisa sehingga itu sangat membantu jadi sederhana dari kurva-kurva ini kita bisa berikan rekomendasi itu yang kita harapkan adik-adik di ilmu ekonomi pembangunan dan ilmu ekonomi pada umumnya itu bisa berpikir seperti itu karena teorinya lumayan bagus dan berkembang di ilmu ekonomi ini sangat sistematis bagaimana berpikir kita memberikan solusi-solusi yang konkret di lapangan oke ada pertanyaan kita diskusikan tidak ada kita lanjut oke kita lanjut ya oke nah ekspansi pasar itu bagaimana kan oke salah satu tadi ada cool storage ekspansi ini bisa dilakukan kalau suplainya sudah terlalu banyak lakukan aja ekspor kan berarti demandnya itu plus ekspor selain masyarakatnya ada masyarakat luar negeri yang di Eropa di Amerika di Timur Tengah China yang mau ingin merasakan misalnya ikan kerabu ingin merasakan ikan apa lagi cakalang tuna dan disana mungkin bisa dan lebih bagus lagi jika yang diekspor itu adalah bahan yang sudah kita produksi jadi ikan kaleng ala yang sudah dibuat di Indonesia kenapa nelayannya dapat share dari situ kemudian yang kedua ada industri disitu mendapat share dari perdagangan internasional itu dan di dalam industri itu yang berbasis ekspor berorientasi ekspor ada tenaga kerja lokal yang mengerjakan itu gitu kan cara berpikirnya itu seperti itu ini kan satu solusi berikutnya menyelesaikan masalah-masalah instabilitas harga di tingkat nelayan maupun petani perluaskan pasar ini pemahaman konseptualnya ya next ini dia ekspor jadi kalau kita simpulkan tadi dari farmer share kita masuk supply chain ada marketing margin kita itu akan selisih antara biaya yang dikeluarkan oleh penjual dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen sementara itu ada yang namanya profit lagi profit ini persentase dari harga jual yang menjadi profit bagi penjual itu jadi selisih ada cost tadi dikurangi margin diberapa persentasenya atau kita bisa charge produk kita beli 10 ribu modalnya kita charge harganya 20% dari itu adalah laba 20% dari 10 ribu berapa itu kan itu tambahkan banyak metode cost price apa metode penetapan harga yang nantinya di situ ada margin yang bisa ada cost berbasis cost berbasis markup tinggal tambahkan aja kan nah seperti ada 3 metode nanti coba anda cek teman-teman di manajemen marketing itu paham sekali oke nah ini dia spreadnya penyebaran bagaimana farmer share itu ini contoh yang dari buku yang saya tunjukkan tadi hold up nah di tingkat petang itu nilainya di bawah ini dia nah ketika dia sampai diri itu sudah bermain di atas persentase di atas di atas 10% nah dia fruktuat tapi trendnya naik coba lihat ini flat dia kan flat aja deh relatif flat dan rendah pula ini bisa didorong nah di antara ini kenapa dia ada spread ada cost di sini untuk mencapai di sini ada proses transportasinya ada bawa ke pabrik pabrik nanti diolah bayar tenaga kerja ada cost biar tenaga kerja ada biaya mesin dan segala macam jadilah dia nanti produk ikan kaleng jadi tepung dikemas lagi ya kan biaya energinya nanti kita lihat nah ini dia nah yang perlu kita jaga adalah stabilitas nah ini kan relatif stabil nah ini ada fruktuasi turun 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 kalau mesinnya akan turun nah kalau ini menguntukkan tetapi kejadian seperti ini ini kan tidak selalu nanti dia kembali ke titik awal seperti itu nah ini yang saya katakan tadi uncertainty risknya tinggi risikonya tinggi bisa untung bisa loss profit or loss nah ini yang direduksi bagaimana risiko ini diminimalisir karena yang namanya risiko itu ada yang tidak terkontrol bencana misalnya cuaca tiba-tiba angin hama serangan hama misalnya hama wereng dengan lu yang menyerang petani di Indonesia tahun 70 pertengahan 70an itu sangat mengagetkan sehingga gagal panen nasional gagal panen banyak baca literatur ini kan persoalan yang tidak terkontrol uncertainty-nya tinggi sementara ekspektasinya saya tanam sekian hektar dapat sekian hektar tiba-tiba itu ya harus diberi kalau itu terjadi apa yang harus dilakukan nah itu juga kan harus di antisipasi jangan sampai pekerjaan petani ini tidak menarik lagi nah ini berbahaya kan pekerjaan nelayan ini tidak menarik akan ditinggalkan itu yang yang perlu kita sustainability dari apa mata pencarian ini harus dijaga kalau bisa seperti kelihatan kita menggunakan dulu menjadi pilihan pilihan profesi yang bergensi kita cerita mau jadi apa jadi nelayan dan petani yang profesional kan keren itu yang kita harapkan karena kita mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh nelayan petani hampir 90% lebih kita mengkonsumsi ya nah ini dia spreadnya saya katakan tadi penyebarannya ada biaya exportasi ini biaya di toko ini besarnya jasa biaya processing ini agak besar dari petani diproses lagi jadi makanan misalnya tadi kan turi petani jadi kain jadi tekstil ada kapas kan kapas jadi benang jadi tekstil jadi pakaian ini processingnya tinggi ini kan gambaran dari beberapa contoh kita bisa lihat ini ini pedagang besar pedagang besar ini 11% diambil ini ini mini market misalnya gitu kan atau market yang bisa langsung diakses oleh konsumen kursil ini pedagang besar yang diakses ke sini nah dia kena 11% ya kalau di sini di sini kan ada 8% yang diambil oleh kursor jadi biayanya itu naik dari petani selisihnya besar gambaran lebih nyatanya itu ini dari daerah diakses ini inilah yang dimanfaat yang dirasakan dari hasil pedagang ini yang dikeluarkan konsumen konsumen dia beli produk itu kan dia keluarkan expenditure expenditure yang dikeluarkan konsumen itu adalah masukan penerimaan bagi retail penerimaan bagi retail ini kan yang sebagiannya dibayarkan untuk petani ada kontribusi untuk hasil kerja petani itu besarnya kayak gini tapi ada jasa-jasa lain di sini ada transportasi ada tenaga kerja kalau tadi misalnya kapas tadi kapas tadi dibawa ke pabriknya itu biaya transportasi itu menguntungkan armada kemudian ada biaya tenaga kerja mengolah itu keterampilan kecil mengolah dari menjadi benang menjadi kain tekstil produk tekstil diolah lagi menjadi pakaian kalau jadi kain saja itu kan setengah jadi namanya kalau sudah jadi pakaian itu tinggal dijual jadi dari proses bahan mentah bahan setengah jadi dan bahan jadi nah di sini di ARC ini ini pemahaman logika berapa yang benefit di bawah ini nah ini share ini hasil data dari sudah lama tapi logika berpikirnya seperti ini coba di mapping berapa biaya-biaya itu ya sehingga kita tahu posisi keuntungan kita itu berapa benefitnya itu berapa nah biaya sewa di sini dipresiasi 5% tinggi 5% ya ada yang 2% tapi ada juga yang 10% tergantung dari sifat moda barang moda kalau mesinnya cepat rusak bisa kita taruh 10% 1 tahun dan turun tahun ke-2 tahun ke-3 tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dia jadi 0 nilai modal ada energi listrik ini ada bahan bakar semacam tenaga ini kan energi ini bisa diadal nantinya energi matahari ke-10 energi itu untuk apa produksi ada pajak di situ pajak penjualan macam-macam pajak kemudian ada ingres biaya perawatan perbaikan dan lain sebagainya corporate profit itu 3% ini ya ini mappingnya saya kira komponen biaya oke yang paling besar dimana tenaga kerja nah bagian besar dari hasil produk itu tenaga kerja jadi dari kapas misalnya saya kasih contoh kapas itu share dari tenaga 46% hampir setengah dari itu adalah 46% yang disini tadi ya diarsin ini ya nah logika logika seperti ini penting anda dapatkan dapatkan supaya bagaimana menuntun kita mendapatkan solusi yang konkret ketimpuran yang bagus jadi simpulkan dulu baru kita berikan rekomendasi maupun juga apa saran strategi yang konstruktif dalam menyelesaikan sebagai salah satu key point poin kunci dalam menyelesaikan persoalan yang kita petakan minggu lalu minggu lalu kita sudah melihat banyak sekali masalah ambil saja satu masalah selesaikan nah ini saya harapkan nanti anda bisa lahirkan satu tulisan ilmiah baik itu bisa pakai yang sederhana saja rasio farmer share tadi marketing margin coba lihat kasus ini ada contohan ini saya contohkan untuk kelas yang lalu mungkin perlu anda latihan nanti saya berikan oke ini risiko-risiko yang dihadapi oleh nelayan petani perubahan iklim climate atau ASPSP biologikal ini bisa penyakit misalnya pisang kalau di ini pisang karena penyakit dia begitu setengah pertumbuhannya sudah patah batangnya nah ini jadi persoalan perubahan iklim kemudian banjir segala macam ini juga persoalan ini risiko-risiko yang kemudian logistik dan infrastruktur nah ini sama-sama kita sudah paham ada transportasi transportasi kalau biarlah dia perlu ada jalan yang bagus misalnya ada peternak peternak itu perlu asfal yang mulus kalau enggak pecah telur kan sangat logis peternak ayam menghasilkan telur ayam telur ayam perlu jalan yang mulus jalan yang mulus tidak cukup kalau ada sungai di depannya maka perlu jembatan seperti itu jembatannya juga harus terawat ada beberapa kejadian jembatan hari ini dibangun besok sudah hilang dihantam banjir bandang ini kan jadi persoalan ada persoalan environmental hubungan pasar juga nah ini manajemen operasional bagaimana efisiensi efektivitas semakin banyak tenaga kerja apakah semakin meningkat efisiensi atau juga meningkat produktivitas dibarengi dengan efisiensi nah ini kan menjadi barrier constraint yang harus dihadapi bagaimana menghasilkan share atau marketing margin yang menguntungkan di industri sampai ke petani nah policy design institution ini kebijakan pemerintah kebijakan yang dilahirkan nah ini juga menstimulus merangsang bagaimana share dari petani share marketing margin yang diperoleh itu stabil dan berpihak pada nelayan petani kondisi politik keamanan ini juga menyebabkan uncertainty ini ya kan nah ini sering kita lihat nih ada tidak stabilan politik ada campur tangan pedagang internasional yang negosiasinya lemah itu kan akan menguntungkan luar negeri dibandingkan selam negeri kalau tidak menguntungkan luar negeri yang ujung-ujungnya menjadi korban adalah petani dan nelayan kan harus berpihak kesana semua cita-cita kita menjaga profisi nelayan dan petani ini tetap menjadi pilihan dan tentu kedepannya lebih menjadi profesi yang bergensi ini tantangan strategi bagaimana pembangunan di Indonesia pada umumnya agar menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berisah berikut saya ada ini kan tidak mudah rusak seperti dulu tadi mudah rusak maka dia perlu logistik dan faktor yang bagus ini disediakan oleh pemerintah mau armada yang membawa juga jangan armada yang yang keras itu bantingan yang tinggi ini kan lihatlah sifat-sifat dari produk dipaking dengan bagus ini kan ilustrasi contoh bagaimana memaksimalkan keuntungan mengoptimalkan ya kan ada risiko yang kita minimize nah kira-kira seperti itu presentasi kuliah kali ini mudah-mudahan ada ada yang bisa diambil sebagai pemicu ini hanya pemicu saja bagaimana Anda meningkatkan literasi Anda literasi baca data baca kerangka primo berpikirnya seperti ini di ilmu ekonomi sangat sistematis sangat logis logis bisa ditunjukkan dengan kurwa bisa ditunjukkan dengan matematik argumen kita kita lahirkan argumen-argumen berbasis bukti empiris ini buktinya H1-nya diterima signifikan segala macam oleh karena itu harus begini itu dia saya kira demikian kita akhiri sesi perkuliahan bagian ini kita lanjutkan dengan sesi ada yang mau bertanya belakang jadi gini pak ini kan berkaitan dengan komoditi juga belakang-belakangan ini sebelum kita memasuki bulan suci romadeng kan Raga Barang itu lagi turun-turunnya contoh misalkan kayak telur kemarin itu dikisaran di bawah 50 ribu pak 49 ribu itu untuk kategori nomor satu telurnya terus mendekati hari ke ini pak mengalami kenaikan sebesar 6 ribu jadi total untuk kategori telur nomor satu itu 55 ribu pak saya kan belum mengetahui kenapa faktor itu itu faktor secara umum ya pak faktor secara spesifiknya saya belum mengetahui kenapa telur itu mengalami peningkatan yang secara tiba-tiba jadi hari ini harga sekian besoknya udah harga berbeda sama halnya kayak kentang kemarin hanya 14 ribu rupiah sekarang udah 20 ribu rupiah dan itu udah udah mau dua minggu eh udah mau sebulan kalau nggak salah pak seperti itu sih pak jadi saya belum mengetahui faktor apa yang di daerah tempat saya pak itu mengalami keningkatan sebelum kita menjawab pertanyaan itu kita mengikuti argumen yang ilmiah kan maka kita harus bertanya dulu ajukan pertanyaan ini yang disebut dengan identifikasi maka pertanyaan yang bagus kita ajukan adalah pertanyaan yang kemungkinan bisa dijawab dalam bentuk argumen-argumen oke dalam kerangka literasi yang sudah kita sampaikan hari ini teori kemungkinan itu pertama di supply chain rantai pasoknya bagaimana bentuk rantai pasok itu pertanyaannya apakah langsung ke konsumen atau bukan ada agen-agen itu kita pelajari dulu kalau ada problem di situ maka di situ yang kedua bagaimana di tingkat produksinya apakah ada kendala di tingkat produksinya sehingga mungkin produksinya macet-macet yang mengganggu pasokan apakah atau bagaimanakah tingkat produksi di tingkat peternak ini pertanyaan kita ajukan dan pertanyaan ini harus kita jawab nanti kemudian satu lagi tadi ada dari kurva demand dan supply pada event-event tertentu hari-hari besar bulan suci ramadhan hari raya idul fitri hari raya nyupi hari raya dan macam-macam itu kan natal dan lain itu kecenderungan ini kan trend dia terjadi musiman permintaannya tinggi kenaikan harga yang disebabkan oleh demand apakah jadi kita bisa ajukan pertanyaan dulu dalam karya ilmiah kita apakah ini dipengaruhi oleh demand kita cek nanti seberapa besar permintaan sebelum menjelang hari-hari besar dan bulan suci ramadhan biasanya seperti itu trendnya dan ini terjawab nah yang paling penting kita jawab lagi berapa besar perubahan itu kita bisa hitung nanti harga sebelum dan menjelang berapa selisihnya dan kita bisa trendkan bulan ramadhan tahun yang lalu dua bulan ramadhan menjelang bulan ramadhan dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu kita trendkan stabil gak dia nah seperti itu nah jadi ketika kita turun dan mendapatkan data-data maka kita dapatkan argumentasi yang kuat kalau saya melihat berdasarkan berapa temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu kan biasanya dalam komoditi pangan ini itu lebih disebabkan oleh demand demandnya tiba-tiba meningkat karena kita harus masak ini nah kalau di apa di daerah itu harus masak rendang harus masak sehingga permintaan dagingnya tinggi harus ada konsumsi ikan kemudian ada hari raya apa tuh hari raya imlek saya lihat tuh apa memindang imlek ada ikan bawal ya saya dengar itu permintaannya tinggi ikan bawal itu daerah mana tuh coba dicek nah ini kan menjadi apa menjadi tren bagaimana petani ataupun juga nelayan menyiapkan kecukupan itu nah kan ada ekspektasi ketika ini menjadi musiman setiap musim tertentu yang sudah kita akan ketahui akan tinggi permintaannya kalau di Aceh itu sapi dan kerbau akan banyak dikonsumsi oleh menjelang bulan suci ramadhan dan menjelang hari raya sehingga apa pengadaan ataupun juga ternak-tenak sapi itu dan ayam itu tinggi itu otomatis gula telur itu juga konsumsinya meningkat karena ada turunan-turunan dari ini harus ada kenungan telurnya harus ada kenungan kan seperti itu kalau kita dalam menyiapkan menu masakan tidak hanya daging daging aja tentu ada komponen bawang di situ ada kentang sehingga itu turunannya jadi saya kira itu memang harus dicermati dan disikapi jadi kalau solusinya seperti ini apa biasanya di bulan menjelang-menjelang ini dicukupkan petani paham itu dia dia akan misalnya konsumsi timun buah mentimun itu akan ditanam di awal dua bulan menjelang ramadhan ditanam lebih banyak petani-petani yang tadinya tidak menanam karena memenuhi kebutuhan ada ekspektasi harga yang diharapkan bagus ini kan di satu sisi berpihak pada petani di sisi lain juga membantu bagaimana stabilitas harga itu jaga karena ada suplai tambahan yang dilakukan oleh petani-petani yang tidak menanam komoditas itu tapi menjelang ramadhan dia tanam sehingga dia membantu besarnya jadi tidak kalau terlalu lengka barang di pasar itu atau komoditas itu dia akan naik sangat naik tinggi sekali jadi seperti itu biasanya musiman orang akan melakukan aktivitas ekstra juga untuk menyiapkan bahan-bahan ekstra atau supply yang permintanya ekstra ini disebabkan lebih oleh demand yang tinggi bukan dari supply mungkin bisa diteliti nanti bagaimana trendnya setiap tahun nah ini kan juga menjadi suatu market yang bagus mendatangkan menambah pendapatan yang kalau dirata-ratakan selama setahun pendapatan petani juga terbantukan dengan event ataupun acara-acara yang besar saya kira itu ya yang bagus bisa mendapat permasalahan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis tentu tidak berhenti di situ melahirkan suatu pertanyaan pertanyaan kritis berdasarkan literasi kita berdasarkan konsep demand supply ini mungkin bisa jadi itu terjawab tapi bisa jadi itu tidak terjawab kan maka kita lihat aspek lainnya supply chainnya bagaimana atau kita bisa lihat di aspek apa itu namanya kualitas kualitas produk atau penggudangan penyimpanan yang tidak bisa disimpan terlalu lama tidak tersedia penggudangan yang bagus ini juga menjadi problem jadi kita berpikir akademis harus disertai bukti-bukti dan literasi yang cukup untuk menjawab itu secara konkrit itu penting kita jaga sangat apa sangat membantu kita bagaimana memberikan solusi yang konstruktif saya kira itu ada lain yang mau ditanyakan misalkan kita diskusi kita lanjut kita lihat dari kan di ajukan ya oke ini kita mau lihat ya share audionya ya baik baik kita lihat presentasi dari siapanya Tita ya Tita Dwi Karnia kita lihat cuma kita diskusikan sedikit ini apa yang digagas oleh Tita karnia karnia terus karnia karnia selamat menikmati selamat menikmati tentang penjaringan pemasaran produk hasil perikanan permasalahan itu kita ambil dari di RPJMD ke Provinsi Kepri tahun 2016 sampai 2021 sebenarnya itu dia satu rentetan sih Pak bukan hanya tentang jaringan pemasaran saja tapi juga ada tentang sarana-prasarana kayak nggak ada tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan untuk frozen foodnya gitu habis itu tentang pelabuhan pelabuhan khusus perikanan yang untuk mengekspor bahan perikanan beku itu nggak ada sama dengan jaringan pemasarannya cuman kita ngambil ke kategori jaringan pemasarannya karena menurut kita kayak menarik aja gitu Pak konsep dari seluruh kayak di Natuna itu kita ada ngambil di berita kalau misalnya jaringan pemasaran di sana itu sangat minim jadi tuh nelayannya hanya menjualnya tuh ke Tengkula terus hanya dibiayai seberapalah dari Tengkula itu makanya salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menggait kemitraan gitu antara pemerintah di sana terus orang swastanya sama nelayannya untuk menghadirkan tempat yang namanya pelelangan ikan gitu kemudian sebenarnya datanya itu masih minim Pak kita belum dapat banyak data gitu tentang permasalahan jaringan pemasaran ini karena data yang terakhir kita dapat itu tahun 2015 sosialisasi yang dikasih ke masyarakat untuk pengembangan jaringan pemasaran itu di tahun 2015 itu hanya sedikit hanya berkisar 0,05% dari total total nelayan yang ada di sana gitu yang ikutin sosialisasi promosi perikanan gitu data terbarunya kita belum dapat Pak meningkat atau mungkin malah menurun gitu jadinya itu sih permasalahan kenapa pengembangan pemasaran ikannya itu hanya sebatas untuk jual sesama mereka aja gitu baik terima kasih terima kasih presentatinya ya memang tadi ada beberapa hal ya belum terluka belum ditunjukkan data-data yang terkait dengan ini ya kemudian problemnya belum muncul ya apa mau diankan masalahnya jaringan pemasaran yang dimaksudnya apa oke ada sosialisasi nah sosialisasi ini kan ada tujuan dari sosialisasi pertama meningkatkan pemahaman kesepahaman oke setelah sepaham apakah dilakukan nah seperti-seperti itu diajukan pertanyaan ini bisa diteliti kembali sebagai bahan evaluasi sehingga ada nanti oh ini belum efektif loh sosialisasi ini sudah efektif perlu katakanlah ada tetapi ruang geraknya terbatas perlu dimodalkan atau perlu jaringan infrastruktur yang bagus sehingga ini akses antara apa yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai itu dapat dapat tercapai apa dapat didekatkan saya kira itu sedikit pandangan dari saya mungkin lebih baik kita diskusikan aja mungkin dari teman-teman lain saya persilakan mungkin ada tanggapan dari Wahyudi kan Wahyudi atau juga Almar dulu komoditas apa ini ikan ya ikan kerabu ikan ya pak oke tadi ada konsep bagaimana memperluas pasar dengan ekspor nah ini kan salah satu coba nanti lihat bahan yang sudah saya berikan bahan-bahan lama tapi itu masih dipakai beberapa komunitas ikan yang menjadi orientasi ekspor dan pasar-pasarnya ditujukan nah apakah ini bisa digunakan untuk itu sebagai mendorong ekspansi pasar karena ekspansi salah satu membuat harga itu menjadi stabil tetap stabil di tinggi misalnya kerapu salah satu produk ataupun hasil tanggapan yang berorientasi ekspor itu cukupkan dulu permintaan di dalam negeri cukupkan dulu konsumsi di dalam negeri baru kita ekspor begitu menjaga melindungi ekspor perlu nebaga perlu penggudangan segala macam kan itu dia nah ini harus dibahas secara kompresif saya kira menarik silahkan teman-teman lain memberikan tanggapan Alma Pak jadi kalau misalnya mau di anggap nanti kalau mau buat latar belakangnya gitu kan jadi awal yang permulaan permunculan yang mau diangkat itu dari dari segi apanya ya Pak karena kita juga masih bingung sih Pak jaringan pemasarannya ini orientasinya kemana gitu ya coba dipelajari datanya ajukan pertanyaan yang bisa dijawab ajukan salah satu bagaimana apakah kan apakah jaringan pemasaran ini sudah efektif nah jawab saja itu apakah jaringan pemasaran ini sudah mengatasi stabilitas dari farmer share atau meningkatkan farmer share dengan ada jaringan pemasaran ini yang tadinya petani ataupun nelayan hanya jual katakanlah 150 sekarang sudah 200 ribu artinya ada peningkatan kalau kita dari segi marketing margin dan farmer share nah ini kan bagus kan kita bisa ukur satu aspek itu aja krapu itu kemana saja di bawah itu harus di identifikasi komoditas ikan ini berapa besar yang dikonsumsi di domestik di lokal kemudian di wilayah sekitar dan kemudian yang di bawah kalau ada datanya itu bagus satu kan dia uraikan ya nggak usah panjang-panjang lah satu beberapa paragraf empat paragraf sudah cukup di dalam empat paragraf itu di paragraf terakhir ada yang namanya pertanyaan permasalahan dan itu yang dijawab untuk menjawab itu perlu kerangka teori maka buatkan sedikit kerangka berpikir teorinya dan metodologisnya ukurnya pakai farmer share marketing margin selesai jadi kalau memang ini bisa jadi satu tulisan ilmiah yang terbaik dari tulisannya bisa kita publikasi nanti di jurnal teman-teman dulu ada yang terbaik saya pilih satu yang terbaik dari Unila dulu dipublikasi di tentu ada dosen yang bertanggung jawab membimbing itu ya paling tidak nanti di UTS draftnya sudah siap dan untuk menjadi penilaian kita nanti perbaikannya itu bisa dilakukan secara konsultatif ada ada grup whatsapp baik itu ada pertanyaan lain silahkan diajukan ke kita juga boleh mungkin bisa lebih mempertanjam ide-idenya atau ada aspek yang lain yang belum disinggung silahkan mungkin ini sih pak terkait data kalau di kepulauan Riau ini rata-rata agak sulit pak untuk mencari data komprehensifnya karena kalau misalnya kita buka BPS itu paling cepat paling ada datanya mungkin data tahun 2016 atau 2017 yang terbaru sedangkan untuk 2020 ke atas susah nyarinya jadi makanya belum ada data yang banyak kita ngambil dari permasalahan ini kita bisa cek kita bisa turun ke lapangan data satu waktu saja tanya ke penilaian itu berapa dia jual kemudian pergi ke TPI tanya di situ berapa dia menjual kembali satu kilonya itu satu komoditi saja misalnya ikan kerabu bapak ada tangkap kerabu ada berapa satu kilo bapak jual ke konsumen langsung ataupun ke pedagang kan tadi ada rantainya dia bisa jual langsung ke konsumen kalau datang ke pedagang nanti tanyakan ke pedagang berapa ambil sampel saja sampai 10-20 nelayan sudah cukup ya kan sampel kita hitung marketing marginnya kita hitung partner share sudah dapat sudah menjawab sudah memberikan highlight bagaimana kita memahami teori ini dan lihat tingkat ternyata segini di hadapan bandingkan dengan biaya hidup bandingkan dengan NTP apakah sini sudah mencukupi kehidupan akan tergambar bagi kita kehidupan nelayan coba eksplorasi juga apakah ada permintaan industri di sana sudah hadir industri di sana tanyakan di retail apakah ada retail ini menjual ke industri sebagai bahan bagi untuk produksi adakah retail ini menjual kepada agen besar untuk diekspor biasanya agen pedagang besar dia berorientasi ekspor agen penampung dia menyimpan kerapu-kerapu yang nilai ekspornya tinggi apakah ada ekspor kegiatan ekspor impor nah kan itu sudah banyak yang bisa dibahas jadi kita bisa memahami secara full teori ini secara konkret teori saya kasih tadi Anda bisa paham implementatif implementatifnya di lapangan ini kan membantu daya pikir melahirkan suatu kegiatan akademik berbasis literasi jadi solusi banyak nanti ada solusi digitalisasi marketing digital segala macam kalau sudah dapat kesimpulannya oh ini loh kesimpulannya ternyata ini ini berarti solusinya ini strategi kasih modal yang tinggi buka pasar ini buka pasar internasional tingkatkan kapasitas industri supaya dia bisa tingkatkan produksinya biar beli banyak bahan baku ikan tadi untuk menghasilkan produk ikan apa nanti kan ikan olah pengolahan tentu kalau sudah tambah modal tambah tenaga kerjaan 60 uang kerjaan seperti itu pembahasannya bergulir terus saya saya kira itu masih ada mau ditanyakan sementara sudah Pak itu baik jika tidak ada lagi kita akhiri sesi perkulian dan presentasi nanti minggu depan minggu depan Almar tapi saya berikan kuliah dulu dan memuahimin Wahyudi nanti dua presentasi ini akan kita diskusikan nanti teman-teman sekalian juga aktif berdiskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh